Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan dengan demo yang terjadi di Tel Aviv. Sejumlah warga Israel menuntut agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya itu, warga juga menuntut agar pemilu segera digelar, serta gebcatan senjata di Gaza segera dilakukan. Kabarnya, proses perundingan gencatan senjata yang dimediatori oleh Mesir dan Amerika Serikat masih terus dilakukan meski peluangnya dikatakan masih perlu memakan waktu. Sementara di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dengan tegas menolak tekanan internasional untuk menghentikan perang di Gaza. Ia menyampaikan pernyataannya pada pidato Tahunan Negara di hari Minggu, 5 Mei 2024, atau bertepatan dengan peringatan Holocaust. Sejumlah, melancangkan kemahiran di belakang. Sejumlah, di belakang, di belakang, di belakang. Sejumlah, di belakang, di belakang, di belakang. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem, on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. We will defeat our genocidal enemies.